Selamat malam Nekster dan pemerintah setiajiabar.publisher.com Malam ini saya sedang berada di Kecamatan Pabuaran, tempatnya di Desa Pabuaran Lor Dan sebentar lagi kita simak sebuah acara spektakuler yakni Pabuaran Bersolawat Dimana pada malam hari ini akan tampil seorang penari cilik binaan dari Sang Yarnismala Yakni D. Aisyah. Baik untuk lebih jelasnya kita simak langsung yuk ke panggung Aisyah meraih ajaran juga meraih penghargaan sebagai Putri Tari Cili Kebudayaan Indonesia 2023 Pada pemilihan atau Lumba Buka Pencil Indonesia Dibin Pasar, Bali, Tanggal 27 Juni 2023 Dibin Pasar, Bali, Tanggal 27 Juni 2023 Pada pemilihan atau Lumba Buka Pencil Indonesia Pada pemilihan atau Lumba Buka Pencil Indonesia Om pengen tahu nama lengkapnya neng siapa? Aisyah Rania Zahra Kelas berapa nih ada nih? Kelas 5B, 5SD Di sekolah mana? Di sekolah SDM 1 Jati Seeng Center Boleh ceritain dong sedikit ini kenapa malam ini ada di sini Dan pakaian khusus, pakaian tari, habis perform apa nih? Mau menyambut, Pak Bu Aran bersama Tadi gimana waktu perform? Membawakan jenis tarian apa? Tarian Gandari Gandari Tari Jaipong Tari Jaipong ya jenisnya Nah adik sendiri, belajarnya dimana belajar tarinya? Di Sangkar Miss Mala Dance Crew Om dengan-dengar selentingan katanya kemarin habis dari Bali Ceritain dong sedikit acara apa Kok bisa sampai ke Bali? Hebat sekali nih Tadinya tuh cuma buat pemilihan putra-putri Tadi jelik buat di Jawa Barat Tapi tiba-tiba kan lulus Lolos terus diangkat ke nasional Oh misalnya performnya banyak kan apa sendiri ya? Sendiri ya? Sendiri performnya? Iya Cita-citanya sebetulnya apa sih? Kenapa sampai seserius ini adiknya? Jadi penari atau enggak? Kalau penari itu dokter Oke, kalau penari dokter? Iya Nah, ini kan sudah sering tampil Iya Kalau prestasi, pernah mengukir prestasi apa aja nih? Pernah dapat juara umum bentang jabar Oh, satu Harapan dua di Museum Mandiri Jakarta Nasional Bisa dijelasin enggak sedikit ke pembaca jabar publisher Kenapa bisa tertarik dunia seni tarik Dan apa aja sih tips dan triknya Biar cepat bisa beradaptasi dan cepat bisa gitu Boleh dijelasin? Tadi tuh saya cuma melihat orang menari Jadinya tuh terinspirasi Terus mau les di Sangat Mismala Dance Crew yang paling dekat aja Terus tiba-tiba di Sangat Mismala Dance Crew menaik kelasnya Sudah kelas atas Saya mengikuti cukup banyak lomba Terus pokoknya tipsnya selalu semangat Berarti pastinya ya? Iya, pastinya Sekarang kayaknya kita geser ke sebelah nih Karena tanpa adanya support dari orang tua Kayaknya mustahil deh anak-anak bisa meraih prestasi yang membanggakan seperti ini Awalnya gimana sih Pak sampai seserius ini gitu Untuk mengasah bakat anak? Ya, pada tadi awalnya anak itu pengen sekali belajar menari Nah, saya cari informasi Ternyata ada Sanggar di wilayah Ciladuk Saya dapatkan ke Sanggar Nah, Alhamdulillah anak saya tuh dengan gigih berlatih Semangatnya tinggi Jadi, kita sebagai orang tua sangat mendukung Apalagi untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia Khususnya Jawa Barat, Tarija Ipong Pak, ini kan kemarin sempat ada prestasi yang diraih nih sama si Nengnya Nah, Bapak sendiri ikut mengawal ke sana Alhamdulillah setiap lomba Setiap ajang kejuaraan Saya selalu insya Allah siap mendampingi anak saya Kemana pun Ke Cirebon, ke Kuningan, ke Bandung Saya selalu mengantar untuk support anak saya Biar tambah semangat Bentuk nyata ya Pak ya? Bentuk nyata Harapannya apa nih Pak untuk dinas pariwisata dan kebudayaan Khususnya dalam men-support untuk anak-anak kita yang berbakat Dalam bidang sanitari seperti anak bapak contohnya Mudah-mudahan untuk ke depan Khususnya di bidang tarik Dari pemerintah daerah atau diskuntar Tambah memperhatikan atau men-support anak-anak kita Karena biar bagaimanapun membawa harum nama ke Bupaten Cirebon ya Pak ya Betul Boleh diceritakan kondisi sanggar sekarang Mas Dengan siswa berapa Pola pengajarannya ada perubahan tidak Yang pastinya kan lebih leluasa kan sekarang Oke Untuk Pola pengajaran masih sama Seperti biasanya Cuman sekarang ada Alhamdulillah ada penambahan member baru Dari awal dari zaman Covid itu sekitar Masih seratusan lah Sekarang udah 250 lebih Dalam beberapa kategori acara misalkan Itu ada yang ditampilkan nari yang kenyakan ya Apa sih istilahnya ya Grup Grup betul Ada yang solo Itu pertimbangannya apa Memajukan yang grup dan yang solo Kita kan Untuk grup itu ada Kadang sanggar ngadain seleksi buat grup Ada seleksi tersendiri gitu Kayaknya si anak ini Bagusnya di grup nih Kadang kan suka beda Performans anak Pas di grup Pas ditunggal gitu Ada pertimbangan khusus Iya ada pertimbangan khusus Kadang bagus ditunggal Pas dirampak Itu kurang Kadang bagus dirampak Pas ditunggal kurang Nah kita bisa melihat dari Performans anak Melalui seleksi Tadi gitu Ada visi terdekatnya apa nih Ingin mencapai apa kah Atau ingin menerai kategori presentasi ini kah Terus berkarya aja sih Kalau misal karya kita udah bagus Dikenal orang Prestasi Kejuaraan itu mah bonus aja Oke baik nexter Kita simak lagi konten-konten yang seru Dan menarik berikutnya di JabarPublis.com dan JPNX TV Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam